Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema City Cap. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Ready Player One yang rilis pada tahun 2018 lalu. Film ini bercerita mengenai sebuah game online masa depan yang dimainkan dengan perangkat virtual reality di mana menjanjikan pengalaman bermain game yang sangat nyata di dalamnya. Film ini disutradarai oleh Steven Spielberg, dipintangi oleh Ty Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Ready Player One. Semangka! Pada tahun 2045, di Columbus, Ohio, tepatnya di rumah susun yang disebut The Stack, seorang pemuda yang bernama Wade Watts memulai pagi harinya menyusuri jalanan rumah susun yang kumuh menuju suatu tempat. Di mana-mana, dia melihat setiap orang yang dilewatinya melakukan aktivitas pagi dengan memakai perangkat virtual reality. Wade masuk ke dalam celah ditumpukan mobil-mobil bekas. Ternyata di dalamnya terdapat ruangan rahasia, di mana Wade mulai memakai perlengkapan virtual reality miliknya. Dia akan memasuki sebuah dunia game virtual yang disebut Oasis. Wade mengetes treadmill di bawahnya. Setelah oke, dia mulai memakai kacamata virtual reality dan masuklah dia ke dalam dunia game virtual Oasis. Oasis adalah semesta game virtual. Oasis adalah dunia imajinasi tanpa batas. Kita bisa melakukan apapun, pergi kemanapun, berselancar, berski, maupun mendaki gunung. Saat ini, semua orang, tua dan muda, memainkan game ini. Karena di Oasis, mereka bisa menjadi apa saja yang mereka inginkan. Kita bisa mengedit avatar yang kita gunakan di dalam game sesuai selera. Wade menamai avatarnya Parvizal. Semua orang kecanduan game ini. Karena semua orang memainkan Oasis, maka disinilah tempat untuk bersosialisasi dan mencari teman. Di dalam Oasis, Parvizal mencari teman mabar yang bernama Edge. Ternyata Edge sedang ada di dalam planet Doom, berperang dan mengumpulkan koin di sana. Parvizal mengajak Edge untuk bersiap-siap karena balapan akan berlangsung 20 menit lagi. Edge pun mengiakan dia sedang membantu teman yang lain, yaitu Daito dan Sho menjalankan misi memburu artifak di planet Doom. Yang berupa sarung tangan Gregorius 120 yang memiliki kemampuan merubah diri menjadi robot raksasa selama 120 detik. Oasis dipenuhi dengan berbagai item-item yang dapat dimiliki oleh gamer berskill tinggi. Namun resikonya juga tinggi. Karena jika kita terbunuh di dalam game Oasis, maka semua item, semua skin, dan semua uang yang kita kumpulkan akan direbut oleh orang lain. Karena kebanyakan orang menghabiskan banyak waktunya di Oasis, maka kehilangan itu semua akan membuat mereka sangat terpukul. Oasis adalah game ciptaan James Helliday dan rekannya Ochen Morrow. Mereka meluncurkan Oasis pertama kali pada tahun 2025. Oasis sukses besar dan membuat mereka berdua kaya raya. Namun Ochen Morrow mengundurkan diri beberapa lama kemudian. Dan Helliday menjadi pemilik tunggal perusahaan game terbesar di dunia itu. Lalu pada tanggal 7 Januari 2040, Helliday meninggal dunia. Sebelum meninggal, Helliday meninggalkan wasiat berupa easter egg di dalam game Oasis. Barang siapa yang berhasil menemukan telur easter egg di dalam game Oasis, maka dia akan mendapatkan semua saham Helliday di perusahaan tersebut. Yang bernilai triliunan dolar Amerika dan juga memiliki kendali penuh atas game Oasis itu sendiri. Sebelum meninggal, Helliday sempat membuat avatar dirinya sendiri yang disebut Anorak. Dimana dia menyembunyikan tiga kunci di suatu tempat di dalam Oasis. Jika seseorang berhasil menemukan tiga kunci tersebut, maka dia akan mendapatkan easter egg yang dimaksud. Kunci-kunci itu tidak tergeletak begitu saja di bawah batu. Namun letak kunci itu diletakkan oleh Helliday di suatu tempat sesuai dengan yang Helliday inginkan. Dengan tantangan yang dia ciptakan sendiri. Lima tahun berlalu, namun belum ada seorang pun yang mampu memecahkan teka-teki Helliday tersebut. Hingga suatu hari, muncul sebuah portal menuju arena balapan. Semua orang menyadari kalau tantangan kunci pertama berupa game balapan ciptaan Helliday. Namun balapan ini sangatlah sulit. Tak pernah ada satu orang pun yang mampu mencapai garis finis. Membuat banyak orang frustasi. Yang masih berjuang hingga saat ini hanyalah para egg hunter seperti Parvizal dan teman-temannya. Lalu ada lagi, mereka adalah pasukan Sixer. Yaitu para gamers yang dipekerjakan oleh perusahaan game yang bernama Innovative Online Industry atau IOI yang berambisi ingin menguasai oasis. Dalam usahanya mendapatkan easter egg, IOI memiliki tim ahli yang menghabiskan waktunya mempelajari budaya pop. Semua yang disukai James Helliday dengan tujuan mencari petunjuk lokasi tiga kunci easter eggs tersebut. Pasukan Sixers, pemburu easter eggs IOI, dipimpin oleh seorang pria yang bernama Nolan Sorrento. Beberapa saat kemudian, di dalam oasis, Parvizal dan Itch akhirnya bertemu. Mereka bersiap-siap mengikuti balapan mengincar kunci easter eggs yang pertama. Parvizal kemudian memasuki mobilnya. Lalu tiba-tiba di sampingnya muncul avatar wanita mengendari motor yang juga akan mengikuti balapan. Di depan sana, seluruh kota berubah menjadi sirkuit dan balapan pun akhirnya dimulai. Balapan berlangsung sangat sengit, tidak ada aturan di sana, mirip Nascar Rumble. Parvizal memperhatikan sang pengendara motor yang sangat ahli melewati berbagai rintangan. Parvizal seperti mengenal avatar itu. Dia adalah Artemis. Parvizal mengenalnya karena dia sudah melihat semua rekaman Twitch dan vlog Youtube milik Artemis. Parvizal melanjutkan balapan sambil mengumpulkan koin dari player-player yang terbunuh di dalam game. Dengan usaha yang tidak mudah, kini tinggal Parvizal yang ada di depan. Sedikit lagi Parvizal mencapai finish, namun Monster King Kong melompat di depannya dan menghancurkan jalan. Parvizal pun menghentikan mobilnya. Di belakangnya, dia melihat Artemis memacu motornya dengan kencang. Artemis berniat meloncat. Parvizal kemudian keluar dari mobil dan menghentikannya. Parvizal menarik Artemis dari motornya. Di depan, tiba-tiba Monster King Kong muncul dan menghancurkan motor milik Artemis. Artemis terlihat kesal karena motornya hancur. Parvizal mengatakan kalau temannya, Edge, bisa membetulkan motor itu dengan item miliknya. Parvizal kemudian mengajak Artemis masuk ke dalam bengkel milik Edge. Di dalam bengkel, Artemis kagum dengan robot Iron Giant yang sedang dirakit oleh Edge. Edge adalah seorang mekanik di dalam game Oasis. Artemis kemudian memberikan motor miliknya yang rusak dan kemudian dibawa oleh Edge untuk diperbaiki. Artemis menyadari kalau Parvizal adalah pemburu Easter Edge yang tidak mengikuti klan manapun. Dia berjuang sendirian. Artemis kemudian memberikan beberapa pertanyaan mengenai hal-hal favorit dari pemilik Oasis, James Helliday, kepada Parvizal. Parvizal mampu menjawabnya dengan mudah karena dia sangat mengidolakan James Helliday. Dia mengetahui semua profil Helliday dari A sampai Z. Artemis menyadari kalau Parvizal mempelajari itu semua karena dia berambisi untuk mendapatkan Easter Eggs yang ditinggalkan oleh Helliday. Parvizal menjelaskan kalau dia ingin mendapatkannya agar bisa beli rumah mewah, beli barang keren dan tidak lagi miskin. Artemis kemudian bertanya kenapa Parvizal menyerah di balapan sebelumnya. Parvizal lalu menjelaskan kalau dia tidak menyerah, namun selama 5 tahun ini tidak ada seorang pun yang bisa melewati monster King Kong. Karena kalau sudah keduluan monster King Kong, maka tidak akan ada satupun orang yang bisa melewatinya. Itulah aturannya. Artemis kemudian menjawab kalau itu adalah omong kosong. Karena James Helliday tidak suka membuat aturan di dalam game Oasis. Artemis lalu meremehkan niat Parvizal mendapatkan Easter Egg hanya karena alasan uang saja. Berbeda dengan Artemis yang siap kehilangan segalanya agar Easter Eggs tidak jatuh di tangan perusahaan IOI. Artemis kemudian mengambil motornya yang sudah selesai diperbaiki dan kemudian izin pamit untuk offline. Parvizal kemudian juga ikut offline. Di dalam dunia nyata, Wade pulang masuk ke dalam kediaman bibiknya. Di dalam, Wade dihajar oleh pamanya karena dia mati di dalam game gara-gara memakai sarung tangan jelek milik Wade. Pamanya mengatakan kalau kini dia kehilangan semua item miliknya yang dia beli dengan uang yang tadinya akan dia gunakan untuk memperbaiki rumah. Bibik Wade kemudian datang untuk melerai keduanya. Saat sedang tidur, Wade teringat perkataan Artemis di dalam game bahwa James Helliday tidak suka membuat aturan di dalam gamenya. Wade kemudian kembali online. Di dalam game oasis, Wade pergi masuk ke dalam gedung Helliday Journals yang muncul tepat di hari meninggalnya James Helliday. Tadinya tempat itu ramai dikunjungi oleh para pemburu Easter Eggs namun lambat laun kian sepi. Di dalam gedung tersebut tersimpan memori Helliday. Dari foto pribadi, rekaman video amatir, CCTV, film favorit, game dan buku favorit milik Helliday. Semua dibuat menjadi pengalaman virtual tiga dimensi. Parvizal menemui sang kurator dan memintanya memutarkan rekaman CCTV Helliday di kantor pada tanggal tertentu. Sang kurator mengajak Parvizal menuju rekaman video pesananya. Dia pun melihat video itu dengan teliti. Itu adalah rekaman video percakapan antara Helliday dengan rekannya Ojen Morrow yang sudah sukses mengembangkan game oasis. Morrow menjelaskan kalau oasis saat ini sudah bukan sekedar game lagi, semuanya telah berubah. Lalu Helliday menjawab kalau dia ingin semua kembali saat di mana oasis menjadi game saja. Dia ingin kembali ke masa lalu. Mengijak pedal ke belakang dengan cepat. Mendengar hal itu, Parvizal pun terkejut. Dia seperti mendapat petunjuk. Hari berikutnya, dia pun kembali mengikuti balapan. Namun kali ini berbeda karena dia memiliki petunjuk. Di saat balapan dimulai, bukannya maju, Parvizal malah menjalankan mobilnya mundur ke belakang. Dia mundur dengan cepat. Tadi sangka dia masuk ke dalam ruang rahasia bawah tanah. Dia melihat peserta balapan lain di atasnya. Dia melacu tanpa hambatan. Dan dengan mudah, akhirnya dia sanggup masuk ke garis finis. Untuk pertama kali dalam 5 tahun, seseorang berhasil melewati garis finis. Avatar Helliday yang bernama Anorak pun kemudian muncul dan menyerahkan kunci pertama, kunci perunggu kepada Parvizal, dan lalu memberikan petunjuk lokasi kunci kedua. Di dalam kantor IOI, Sorento terlihat marah karena seseorang telah berhasil mendapatkan kunci yang pertama. Di dalam oasis, Parvizal dan Edge berjalan memasuki toko item karena telah memenangkan balapan sebelumnya. Selain mendapatkan kunci perunggu, Parvizal juga mendapatkan 100 ribu koin di dalam akunnya. Parvizal membeli sebuah item kubus semekis dan membeli kostum sensor penuh X1 yang akan dikirimkan ke rumah di dalam dunia nyata setelah membelinya. Dan sampailah kostum yang barusan dia pesan. Di tempat lain, Sorento menggunakan gaming rig miliknya dan memasuki dunia game oasis. Di sana dia menemui player lain yang bernama Irog. Irog melaporkan kalau dia telah mendapatkan item langkai yang bernama Orb of Osuvok yang mampu membuat perisai sihir yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Sorento menyuruh Irog menyimpannya dulu dan akan mengabari lagi di saat siap digunakan. Sorento juga memberi tugas lain kepada Irog. Dia ingin Irog menyinggirkan Parvizal. Singkat cerita, kini teman-teman Parvizal seperti Artemis, Edge, Daito, dan Shou akhirnya berhasil mendapatkan kunci pertama setelah mereka mendapatkan bocoran dari Parvizal. Wade mempelajari petunjuk untuk tantangan selanjutnya untuk mendapatkan kunci Giyok. Tantangan kedua itu bertuliskan, Pencipta yang membenci ciptaannya sendiri. Kunci tersembunyi, lompatan yang tidak diambil, jejaki langkah bepaskan dari masa lalu, maka kunci Giyok akan jadi milikmu. Wade teringat akan sesuatu. Dia melihat foto rekan Halliday, Ochen Morrow, dan istrinya Karen Underwood yang sudah meninggal. Wade pun online lagi dan menjadi Parvizal memasuki gedung Halliday Journal. Di sana, ramai sekali setelah Parvizal berhasil mendapatkan kunci easter eggs yang pertama. Semua ingin mendekati Parvizal. Parvizal diselamatkan dari keramaian oleh Artemis. Artemis kemudian memodifikasi avatar Parvizal agar sulit dikenali. Mereka berdua kemudian menuju arsip rekaman masa lalu Halliday dibantu sang kurator. Di dalam rekaman itu, mereka melihat Sorento muda yang bekerja magang membuat kopi untuk Halliday. Mereka memundurkan rekaman di saat Halliday pertama kali berkencan dengan seorang wanita. Artemis terkejut, ternyata wanita yang disukai Halliday dulu adalah wanita yang nantinya akan menjadi istri sahabatnya sendiri, Ochen Morrow. Wanita itu bernama Karen. Halliday mengenal Karen di dalam game Oasis dengan ID Kira. Parvizal sudah tahu itu sejak dulu. Parvizal juga tahu kalau Karen hanya disebut sekali saja dari semua rekaman yang ada di dalam gedung Halliday Journal. Sang kurator tidak percaya mendengarnya. Parvizal berani bertaruh koin jika dia benar. Sang kurator pun memeriksanya. Dan benar sekali, hanya ditemukan satu saja rekaman yang menyebut Karen Underwood dari semua video yang ada. Parvizal menyadari kalau Halliday seperti mencoba menghapus semua memori tentang Karen, kecuali rekaman satu ini. Dan pasti ada tujuan di baliknya. Sang kurator lalu memberi Parvizal sebuah koin sesuai taruhan karena dia kalah. Artemis kemudian mengajak Parvizal ke suatu tempat yang ada di dalam game Oasis yang disebut Distracted Globe besok karena ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Keesokan harinya, di dalam bengkel milik Edge, Parvizal sibuk mencari skin yang akan dia pakai saat menemui Artemis nanti. Di sana Edge mencoba memberingatkan Parvizal untuk berhati-hati dengan Artemis karena dia baru mengenalnya. Dan di dunia online ini, semua tidak pasti bisa saja Artemis adalah seorang pria tua gendut di dalam dunia nyata. Beberapa saat kemudian, Parvizal pun sampai di tempat yang bernama Distracted Globe. Baru saja sampai, beberapa orang langsung mengajaknya untuk berfoto. Dari belakang, Parvizal dikejutkan oleh kedatangan Artemis. Witt memakai kostum sensor seluruh tubuh jadi dia bisa merasakannya. Di tempat itu ternyata Airok juga ada di sana, menyadap percakapan antara Parvizal dan Artemis. Artemis menyadari kalau Distracted Globe adalah ciptaan Haliday yang dipenci oleh Haliday itu sendiri. Artemis kemudian mengajak Parvizal untuk mencoba lompatan dansa. Mereka berdua pun melompat. Setelah melompat, mereka berdua pun melayang. Parvizal dan Artemis mencoba untuk berdansa. Parvizal bisa merasakan tiap sentuhan Artemis karena kostum yang dipakainya. Parvizal yang jatuh cinta kepada Artemis mengajaknya untuk bertemu di dalam dunia nyata. Tidak sengaja, Parvizal menyebut nama aslinya, Witt Watts. Airok yang menyadap percakapan itu dari jauh, akhirnya berhasil mendapatkan identitas asli Parvizal, yaitu Witt Watts. Lalu kemudian tiba-tiba datang pasukan IOI yang menerobos masuk ke dalam Distracted Globe. Mereka mengincar Parvizal. Parvizal dan Artemis mencoba menghindari serangan pasukan IOI. Parvizal sempat tertembak. Dia kemudian mengeluarkan item kubus semekis yang mampu mengembalikan waktu 60 detik sebelumnya. Parvizal dan Artemis pun berhasil kabur. Di dalam lorong, Artemis menjelaskan kalau dia sangat tidak ingin easter eggs jatuh ke tangan IOI. Karena IOI sangat jahat, bahkan di dunia nyata sekalipun. Banyak orang menjadi korban, termasuk ayah kandung Artemis. Dia memiliki hutang yang banyak kepada IOI. IOI kemudian menangkapnya dan memasukkannya ke dalam penjara loyalty untuk menepus hutang-hutangnya. IOI terus menekannya hingga ayahnya jatuh sakit dan kemudian meninggal. Artemis ingin menghentikan IOI menguasai oasis. Jika mereka berhasil, itu artinya mereka akan menguasai dunia. Di tempat lain, IROC melapor kepada Sorento kalau kini dia telah menemukan identitas asli Parvizal, yaitu seorang pemuda yang bernama asli Wade Watts. Sorento kemudian menyuruh anak buahnya yang lain untuk memburu Wade Watts. Keesokan harinya, saat akan online, Wade mendapat pesan masuk dari Sorento. Dengan gemetar, dia memencet pesan itu dan seketika membuatnya memasuki ruangan Sorento sebagai hologram. Di dalam ruangan Sorento, Wade melihat gaming rig milik Sorento yang sangat mewah. Dia juga melihat password login akun milik Sorento. Di pertemuan ini, Sorento menawarkan uang yang sangat banyak jika Wade bersedia bekerja dengannya. Namun Wade dengan tegas menolaknya. Sorento yang marah lalu memberingatkan Wade karena kini dia telah mengetahui identitas asli Wade di dunia nyata. Dia sudah tahu tempat tinggal Wade bersama bibi dan pamannya. Sorento berencana meledakan rumahnya. Wade pun ketakutan. Dia langsung offline dan kemudian berlari untuk memberingatkan bibinya. Namun terlambat, rumah bibinya meledak menewaskan semua orang yang ada di dalamnya. Wade yang kini sudah tidak punya siapa-siapa lagi mencoba menghubungi teman-teman mabarnya. Memberikan kabar kalau kini dia diincar IOI di dalam dunia nyata. Lalu tiba-tiba dari belakang, Wade disekap oleh seseorang hingga tak sadarkan diri. Setelah sadar, ternyata orang yang menyekapnya adalah anak buah Artemis. Akhirnya Wade bertemu dengan Artemis di dunia nyata. Dia adalah seorang wanita cantik yang bernama Samantha. Samantha mengajak Wade berpincang-pincang di atap gedung persembunyianya. Di sana Wade melihat wajah Samantha yang memiliki bekas tanda lahir yang besar di wajah. Namun hal itu tidak masalah baginya. Wade tetap tertarik dengan Samantha. Di saat sedang berpincang-pincang, Samantha kemudian teringat sesuatu. Dia menyadari arti petunjuk kedua yang sebenarnya. Mereka pun kembali online ke dalam game Oasis. Wade mengajak teman-teman yang lain masuk ke dalam bioskop yang ada di dalam gedung Holiday Journals. Parzival memilih salah satu film dan mereka pun memasuki bioskop yang memainkan film itu secara tiga dimensi. Itu adalah sebuah film horror. Tidak sengaja, Edge terpisah dari rombongan lainnya. Dia terseret arus darah yang tiba-tiba muncul. Edge melihat foto Holiday dan Kira yang tergantung di tembok. Edge berhasil lolos dengan masuk ke dalam sebuah ruangan. Namun di sana dia melihat penampakan berbagai makhluk menyeramkan. Dia dikejar-kejar di dalam labirin oleh zombie yang ingin membunuhnya. Untungnya dia berhasil diselamatkan oleh Parvizal dan Artemis. Edge kemudian menunjukkan foto Holiday dan Kira yang dia lihat sebelumnya. Di sini Artemis menyadari sesuatu. Dia kemudian mengajak yang lainnya masuk ke dalam ruang dansa dan benar sekali. Di sana dia melihat Kira yang melayang-layang ditarik-tarik oleh para zombie. Di saat Artemis mulai melompat, yang lain tersedot kembali keluar dari dalam bioskop. Di dalamnya, Artemis berusaha menyelamatkan Kira dari para zombie yang menangkapnya. Dan kemudian setelah berhasil, tiba-tiba muncul avatar Holiday yang bernama Anorak memberikan kunci giok untuk Artemis. Artemis kemudian menggunakannya untuk membuka petunjuk yang kedua. Keesokan harinya, para pasukan IOI mengikuti jejak Parzival dan yang lain ke dalam bioskop untuk mendapatkan kunci kedua. Sorento terkejut karena Parzival juga berhasil mendapatkan kunci kedua di mana itu berarti kalau ternyata Wade masih hidup. Di tempat lain, anak buah Sorento akhirnya mengetahui lokasi persembunyian Samantha dan Wade Watch berada. Di saat Wade dan Samantha sedang berdiskusi memecahkan petunjuk yang kedua, tiba-tiba para pasukan IOI menyerbu tempat persembunyian itu. Samantha menyuruh Wade untuk kabur, sementara dia sendiri akan menghalau para pasukan IOI. Di dalam gedung persembunyian itu, IOI akhirnya menangkap Samantha karena dia memiliki hutang yang sangat banyak kepada perusahaan. Di tempat lain, Wade ditemui oleh seorang wanita yang bernama Helen yang ternyata dia adalah Edge yang menjadi teman mabar Wade di dalam game Oasis. Helen mengajak Wade masuk ke dalam mobil van miliknya yang ternyata di sana sudah ada Daito yang memiliki nama asli Toshiro dan Sho yang memiliki nama asli Sho yang ternyata adalah gamer bocil yang berusia 11 tahun. Helen memberi tahu kalau IOI kini telah memecahkan teka-teki untuk kunci yang ketiga yang terletak di dalam planet Doom di dalam Oasis. Kini pasukan IOI sedang berusaha mendapatkan kunci yang ketiga. Wade kemudian meminta bantuan Helen dan yang lain untuk menyelamatkan Samantha yang kini ditangkap oleh pasukan IOI. Wade memiliki ide. Di tempat lain, Samantha dimasukkan ke dalam mesin loyalty. Dia memakai helm gaming yang tidak bisa dilepas. Dia memasuki dunia Oasis, dipaksa menanam bahan peledak di sekitar kastil Anorak yang ada di dalam planet Doom. Di dalam kastil, para pasukan IOI berusaha memecahkan teka-teki terakhir Halliday yaitu sebuah permainan game konsol kuno di mana terdapat puluhan game favorit Halliday di dalamnya. Jika salah memainkan game, mereka akan terjatuh ke dalam lubang es. Tim ahli milik IOI berpikir keras memilih game mana yang sesuai dengan petunjuk yang ditinggalkan oleh Halliday. Di dalam Oasis, Sorento menyuruh Airok mengaktifkan bola sihir Orb of Oshuvox dan mantra sihir bola itu mengeluarkan perisai sihir mengelilingi kastil Anorak. Tidak ada satu orang pun yang bisa menembusnya. Setelah offline, Sorento kemudian terkejut karena di depannya ada Wade dan Oshirok menodongkan pistol ke arahnya. Wade kemudian bertanya di mana lokasi Samantha. Setelah ditekan, akhirnya Sorento memberitahu lokasi Samantha berada. Wade kemudian berjalan ke dalam ruangan lain dan ternyata ada H di sana. Wade membuka penyamarannya menjadi parzival. Ternyata mereka semua sedang ada di dalam dunia Oasis. Mereka meretas akun milik Sorento dan membuatnya mengira dia sudah offline padahal nyatanya dia masih online di dalam dunia Oasis. Di sana parvizal meretas jaringan audio milik Artemis yang kini ada di luar perisai di dalam planet Doom. Artemis memberitahu tentang perisai itu. Dia ingin masuk dan menonaktifkan perisai tersebut dari dalam. Parvizal kemudian menuntun Artemis agar bisa menonaktifkan gaming rig yang dipakainya. Dan berhasil, akhirnya Samantha berhasil melepaskan helm yang dipakainya. Samantha pun berhasil melepaskan diri. Sebelum kabur, Samantha bertanya letak lokasi gaming rig milik Sorento berada dan passwordnya. Samantha lalu menyuruh parzival untuk mengumpulkan pasukan menyerbu kastil Anorak setelah dia berhasil menonaktifkan perisai yang melingkupinya. Samantha kemudian bergegas pergi. Di dalam Oasis, Sorento akhirnya sadar kalau dia ternyata masih ada di dalam dunia Oasis. Dia belum offline. Sorento kemudian melepaskan kacamata gaming miliknya dan membuatnya kini benar-benar offline. Sorento berjalan menuju lokasi Samantha ditahan dan akhirnya mengetahui kalau Samantha telah berhasil kabur. Sorento yang kesal menyuruh anak buahnya untuk memburu Wade dan yang lainnya. Sementara itu, di tempat lain, Samantha mengendap-endap memasuki ruangan Sorento. Menggunakan gaming rig milik Sorento, Samantha mencari tahu cara menonaktifkan mantra perisai Orb of Oshuvok, yaitu dengan cara mengucapkan mantra di dekat Orb of Oshuvok. Di tempat lain, Parvizal mengirimkan pesan kepada seluruh player Oasis meminta bantuan mereka untuk menghentikan aksi IOA yang ingin menguasai Oasis. Parzival mengajak seluruh player Oasis untuk melindungi warisan James Halliday. Siaran itu disiarkan secara langsung di mana-mana di dalam dunia Oasis. Semua orang mendengarnya. Di dalam ruangan Sorento, melihat Sorento sudah kembali, Samantha kemudian mengendap-endap keluar. Di dalam Oasis, Age mengaktifkan Iron Giant buatannya, bersiap-siap untuk bertempur. Seusai mengirimkan siaran pesan, Parzival mengira tidak ada yang mendengarnya. Namun ternyata dari jauh, terlihat semua player Oasis datang ke planet Doom membantunya. Parzival pun senang karena semua player Oasis datang hendak membantunya menghentikan aksi IOA. Di tempat lain, Samantha menggunakan salah satu gaming rig milik pasukan IOA dan online masuk ke dalam kastil Anorak. Di dalam kastil, Parzival kemudian sadar karena game adventure adalah game pertama di dunia yang memiliki easter eggs. Di dalam dunia nyata, anak buah Sorento berhasil menemukan lokasi persembunyian Wade dan kawan-kawan. Di dalam dunia Oasis, di planet Doom terjadi peperangan sengit melawan pasukan IOA. Di dalam markas IOA, pasukan yang mati digantikan pasukan lain yang kembali online untuk berperang. Di dalam dunia nyata, semua orang memakai gaming rignya berperang membantu Parzival melawan pasukan IOA. Di dalam dunia Oasis, Sorento pun akhirnya turun tangan. Dia menggunakan skin armor miliknya yang berupa monster Mechagodzilla. Mechagodzilla dengan mudah menumbangkan Iron Giant milik Edge. Lalu tiba-tiba dari atas datang Daito. Dengan item sarung tangan Gregorius yang berhasil dia dapatkan di quest sebelumnya, dengan sarung tangan itu, Daito merubah dirinya menjadi robot Gundam RX selama 120 detik. Dengan armor robot Gundam, Daito bertarung dengan monster robot Mechagodzilla. Di detik akhir waktu yang dimilikinya, Daito berusaha menghentikan Mechagodzilla. Namun karena waktunya telah habis, Daito kembali ke skin aslinya, dan dia pun mati terkena tiupan api Mechagodzilla. Kini Mechagodzilla mengincar Parzival yang sedang berlari menuju kastil. Lalu dari belakang, Datang Iron Giant yang ternyata masih hidup. Dengan dibantu Artemis, Dia melembarkan bom ke dalam kokpit Mechagodzilla. Hal itu membuat avatar Sorento pun tewas, Dan Mechagodzilla yang dinaikinya pun ikut hancur. Sorento yang kini sudah offline, Kemudian mencari Samantha yang masih ada di dalam gedung IOI, Menggunakan rig milik anak buahnya. Di dalam dunia oasis, Airok menghadang laju Parzival dan yang lain. Lalu kemudian Shaw berhasil memotong tangan Airok, Dan membuatnya kabur. Namun ternyata Edge tidak bisa bertahan. Dia dengan skin Iron Giant miliknya, Terjatuh dan masuk ke dalam kawah. Di dalam kastil, Parzival menyuruh Artemis untuk offline, Karena dia tidak ingin Samantha yang kini ada di markas IOI, Terluka di dunia nyata. Parzival kemudian menembak Artemis, Seketika Samantha pun offline. Dia lalu melepas rig miliknya, Dan kabur keluar dari markas IOI. Di dalam oasis, Parzival dan Shaw berusaha menerobos masuk ke dalam kastil. Di dalam kastil, Parzival dan Shaw melihat satu prajurit IOI berusaha menamatkan game adventure. Dia pun memperhatikannya dari jauh. Namun setelah berhasil menamatkannya, Bukannya mendapatkan kunci, Parang itu malah jatuh ke dalam lubang es. Parzival kemudian mencoba memainkannya. Lalu tiba-tiba dari belakang, Sorento yang kembali online datang dan menawan show. Sorento kembali menawarkan uang yang banyak kepada Parzival Untuk ditukarkan dengan semua kunci easter eggs milik Parzival. Parzival kembali menolak dengan tegas. Sorento kemudian memegang sebuah bom yang disebut bom katalis. Bom itu akan membunuh semua player yang ada di dalam planet Doom, Termasuk pemegang bom itu sendiri. Parzival tidak peduli dengan kertakan Sorento. Dia tetap tidak ingin menuruti kemauan Sorento. Sorento pun mengaktifkan bom yang ada di tangannya. Saat Sorento lengah, Parzival menendang bom itu hingga terlempar. Mereka pun bertarung. Parzival menyerang Sorento dengan serangan haduken Dan tendangan pemecah burung. Sorento pun terpental. Namun dia berhasil kembali mendapatkan bom katalis di tangannya. Tak menunggu lama, Sorento langsung mengaktifkan bom itu Dan membuat semua avatar yang ada di dalam planet Doom pun tewas. Semua orang offline dengan seketika. Sorento yang juga offline kemudian melepaskan gaming rig miliknya. Namun keajaiban terjadi. Parzival ternyata masih hidup. Dia mendapatkan extra life. Yang berupa sebuah koin yang diberikan oleh sang kurator sebelumnya. Sorento yang menyadarinya pun kesal. Di dalam oasis, aksi Parzival menyelesaikan teka-teki terakhir ini disiarkan langsung di dunia oasis. Di tempat lain, Samantha kemudian dicemput oleh teman-teman Wade. Di dalam mobil, Samantha melihat Wade yang masih online mencoba memecahkan teka-teki terakhir itu. Namun ternyata lokasi mereka telah diketahui oleh anak buah Sorento. Sorento kemudian memasuki mobil berniat mengejar mereka sendiri. Di tempat lain, semua orang melihat Wade yang memainkan adventure. Dia tidak mencoba memenangkannya. Namun dia membuka easter eggs di dalam game itu. Di mana easter egg-nya berupa tulisan pembuat asli game adventure. Dan benar sekali, setelah memecahkan teka-teki yang ketiga, tiba-tiba muncul avatar Heliday, Anorak, yang memberikan kunci ketiga. Namun di dunia nyata, mobil yang dikendari Wade dan kawan-kawan diserang oleh anak buah Sorento dan membuatnya kesusahan menerima kunci dari Anorak. Parzival kemudian memberikan pesan kepada seluruh player oasis yang tinggal di rumah susun The Stuck untuk membantunya. Wade kemudian menyuruh Helen berkendara menuju rumah susun The Stuck untuk menghindari kejaran pasukan IOI. Di dalam dunia oasis, dengan susah payah, Parzival memasukkan kunci yang ada di tangannya dan berhasil, kunci itu membuatnya masuk ke dalam sebuah ruangan. Di dalamnya, Anorak menyuruh Parzival menanda tangani sebuah surat. Di dunia nyata, anak buah Sorento memasuki mobil yang dikendarai oleh Helen. Toshiro yang menghadangnya berusaha menghentikannya. Dengan bantuan Samantha, Shaw, dan Wade, wanita itu pun berhasil disingkirkan. Di dalam dunia oasis, Parzival menyadari kalau surat itu hanyalah sebuah tes. Dia menolak untuk menanda tanganinya. Dan ternyata benar, kini ruangan itu berubah menjadi ruang kamar masa kecil Haliday. Anorak berubah wujud menjadi Haliday, dan di sana terdapat sosok masa kecil Haliday. Di sana Haliday menunjukkan tombol yang bisa menghapus game oasis di semua server untuk selamanya. Di dalam dunia nyata, Helen berhasil membawa mobilnya masuk ke dalam lingkungan rumah susun The Stuck. Sorento kemudian keluar dari dalam mobil, namun aksinya ini dihadang oleh seluruh warga The Stuck. Sorento kemudian mengeluarkan senjata dan terus berjalan menuju mobil van yang dinaiki Wade dan kawan-kawan. Di dalam oasis, Haliday akhirnya menyerahkan easter egg yang dijanjikan ke tangan Parvizal. Dan berhasil, kini Parvizal resmi menjadi pemilik oasis. Lalu dari jauh datang pihak kepolisian menangkap Sorento. Di dalam dunia oasis, Parzival bertanya apakah Haliday yang dia lihat ini hanyalah avatar? Haliday menjawab bukan, ini adalah sosoknya yang asli. Parzival semakin bingung, bukannya Haliday sudah mati. Haliday kemudian tersenyum dan pergi meninggalkan Parzival. Parzival pun melepaskan kacamata virtual reality-nya dan kemudian offline. Lalu tiba-tiba, seorang pria tua membuka mobil yang dinaiki Wade dan kawan-kawan itu dari luar. Dia adalah Orgen Morrow, rekan kerja Haliday dalam menciptakan oasis. Orgen membawa jajaran direksi game oasis untuk menyerahkan surat serah terima saham perusahaan. Wade membagi saham yang dia punya dengan teman mabarnya. Dia dan teman-temannya akan mengelola oasis bersama-sama. Di sini, Wade menyadari kalau ternyata Orgen Morrow telah lama memperhatikan Wade. Ternyata dia juga memainkan oasis dengan avatar Sangkurator yang memberi koin Extra Life kepada Parzival sebelumnya. Morrow tidak menyangka kalau Kira adalah kunci teka-teki Haliday. Namun Parzival membantahnya bukanlah Kira yang menjadi kuncinya, tetapi Morrow itu sendiri. Haliday tidak ingin kehilangan orang lain yang dimaksud adalah sahabatnya sendiri, Orgen Morrow, bukan Kira. Setelah menjadi pemilik oasis, Wade menunjuk Orgen Morrow sebagai konsultannya. Wade membuat kepijakan, melarang semua pegawai IOI untuk mengakses oasis dan meliburkan server oasis di hari Selasa dan Kamis agar semua orang bisa menikmati kehidupan di dunia nyata. Dan berakhirlah alur cerita film Ready Player One ini, guys. Mimin mohon maaf apabila video kali ini terlalu panjang. Semoga kalian terhibur. Seperti biasa, follow semua media sosial kami. Tulis kritik dan soran kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!